Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Satu movement yang cukup bagus dari Bitcoin, karena dia berhasil reclaim struktur, struktur tepatnya kalau nggak salah Rp24.400, dan pada hal ini sepertinya mulai mau retest ke Rp26.000. Untuk Ethereum, dia lebih kecil sedikit peningkatannya di 3,68%, dan sekarang trading di angka Rp1.712. Untuk BNB, dia meningkat sebesar 6,39%, di angka Rp331. Lalu untuk XRP, dia meningkat sekitar 1,5%-an, di angka Rp36.000. Cardano, meningkat sebesar 1,37%, dan kembali ke angka Rp33.000. Lalu Polygon Matic, dia meningkat sebesar 4,27% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka Rp1.17.000. Dan yang terakhir ada Dogecoin, dia meningkat sebesar 4,31%, dan sekarang kembali ke angka Rp7.000. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pada hari ini, overall peningkatannya lumayan, sekali lagi secara overall 3,57%. Nah, untuk economic calendar kita pada hari ini, seperti yang gue sudah bahas kemarin, nggak ada yang terlalu penting. Dari US, kita bisa lihat di sini cenderung hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Mungkin dari Eropa ada yang penting di sini CPI, tapi historically sih nggak terlalu ngaruh selama ini. Jadi, kemungkinan besar kita bisa sedikit-sedikit abaikan. Nah, jadi pada hari ini bisa lebih fokus ke technical analysis. Untuk besok, untuk besok juga bisa dibilang sama trendnya. Untuk US belum ada yang terlalu penting datanya, jadi untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis. Nah, sebelum kita masuk ke analisis di Twitter, kita akan bahas dulu mengenai satu news yang sebenarnya nggak terlalu bagus nih ya. Dimana ya, kita atau Signature Bank ini adalah salah satu bank yang ini, apa dianggapnya kemarin itu beritanya insolvent. Tetapi, sekarang ada buyer yang mau beli, tapi harus meng-give up all crypto businesses. Ini aneh jujurnya ya. Jadi, si apa namanya, regulator dari perbankan ini, ya salah satunya Signature Bank ini, harus atau bisa ditempatnya mengharuskan bahwa pembeli dari Signature Bank ini nggak boleh ambil lagi bisnis kripto. That's really weird jujurnya. Jadi, ya apa namanya, ini sepertinya seperti spesifik penyerangan ke dunia kripto. Jadi, bahkan beberapa, apa namanya, ya bisa dibilang orang-orang yang dalam kripto industri, salah satunya adalah former acting controller of the currency, and one time juga by the US CEO, yaitu Brian Brooks, dia berspekulasi bahwa closure dari tiga bank ini adalah satu coordinated effort dari para regulator untuk mencekik kripto keluar dari banking system di Amerika Serikat. Jadi, sepertinya memang sengaja ingin menjatuhkan kripto di US. Nah, lalu selanjutnya juga ada, ini board member dari Signature Bank yang langsung, yang bernama Barney Frank, dan juga former Democratic US Congressman, ya. Di mana dia juga seorang co-author dari Dodd-Frank Act, ya. Nah, di sini, dia meng-suggest bahwa takeover ini disper oleh anti-kripto motif. Jadi, motifnya memang anti-kripto. Dan, menurut dia, ya, dia itu adalah seorang board member, sekali lagi ya, dari Signature Bank. Dia menyatakan ke CNBC bahwa Signature Bank itu sebenarnya solvent. Ya, jadi bisa dibilang, ini adalah satu message yang ingin di-send oleh para regulator. Ini jujurnya cukup, ini ya, cukup menyebalkan juga. Karena, kalau benar-benar masih solvent dan ternyata di-push oleh regulator untuk dijual, that's kind of weird, jujurnya. Dan, kalau kita lihat statement dari si regulatornya itu sendiri, atau New York Department of Financial Services, dia menyatakan bahwa, oh nggak, kita nggak ada hubungannya dengan ingin menjatuhkan kripto. Tapi, dia nggak ngomong sama sekali soalnya ini solvent atau nggak. Jadi, mereka bilang ada crisis of confidence in bank's leadership. Jadi, kalau menurut gue nih ya, simpelnya di Amerika Serikat, sepertinya para regulator ingin mendepak kripto lah dari sini. Nah, gimana nih ya? Menurut gue, santai aja ya. Kalau kita lihat sekarang, di Asia sudah mulai banyak yang taking the slack. Mereka mulai banyak yang ngambil alih dari, apa bisa bilang, slice of the market kripto yang tadinya dipegang oleh US. Jadi, kalau gue pribadi sih, monggo-monggo saja. Ya, silahkan, loakukan seperti itu. Ya, apa namanya, ujung-ujungnya akan diambil oleh negara lain. Ya, jadi seperti yang gue bilang lah, ke depannya menurut gue, kripto ini akan sangat maju di negara-negara yang masih berkembang. Ya, which is good juga. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai analisa Twitter. Nah, ini ngomongin satu, ini bisa dibilangnya satu, apa namanya, indikator yang bernama Fisher Transformers Midtops. Nah, ini dipakai di Bitcoin, dipakai dari 2011. Nah, jadi uniknya setiap kali dia itu menembus, ya, atau menembus sampai di sekitar minus 2% di sini ya. Nah, di sini tuh biasanya dia akan menemukan bear market bottom seperti 2011. 2015, 2018, ya, ya, 18-19 lah di sini lebih tepatnya ya, dekat-dekat soalnya. Dan yang terakhir, 2022 juga sudah sampai kena di daerah sini. Artinya apa? Artinya, probability-nya, secara teknika analisis dari si Fisher Transformers Midtops ini, ya, kita sudah menemukan button, dan sekarang menuju ke daerah mid-rally. Nah, mid-rally ini adalah satu posisi di mana dia itu sudah di tengah-tengah, belum sampai overheat, tapi menuju overheat, ya, seperti di 2019, 2018, 2015, 2011. Nah, setelah itu, ya, setelah itu dia akan masuk ke daerah di mana mid-top. Nah, mid-top ini adalah koreksi yang lumayan setelah dia rally signifikan, ya. Di 2011 terjadi, 2015 juga, ya, lebih tepatnya bottom 2015 terjadi, dan di siklus 2018 juga terjadi. Nah, tetapi skalanya berbeda-beda, ya. Kalau kita lihat di 2012, di sini, ya, mid-top 2012, dia nggak terlalu besar koreksinya. Ada koreksi, tapi nggak ekstrim. Di 2016, dikit lebih besar, ya, tapi lagi-lagi nggak terlalu ekstrim juga. Yang paling besar itu adalah di 2019, ini topnya. Yang mana dia koreksinya sangat ekstrim, karena terjadi COVID-19, ya, kita tahu. Jadi, bisa dibilang ini black swan event. Jadi, in theory, kalau nggak ada terjadi lagi seperti, ya, COVID, kemungkinan besar akan seperti di sini. Koreksi, tapi nggak ekstrim, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan geser ke TA-nya. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat di daily-nya, dia melakukan reclaim yang bagus. Ya, dia bisa kembali di atas 24.495. Nah, sekarang PR dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari struktur ini. Ya, kan, kemarin mepet di sini. Ya, sekarang udah ada jarak. Semoga saja kalau sampai dia koreksi lagi ke sini, dia akan mantul dan lanjut membuat suatu higher high. Itu PR untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar, kita langsung cat ke sini, ya. PR untuk indeks dolar adalah kembali jebol dari 104.13. Kalau bisa pada hari ini, ya, atau besok jam 7 pagi, dia di-liklus di bawah dari 104.13. Itu PR untuk indeks dolar. Jadi, kurang lebih seperti itu overall-nya untuk hari ini, ya, secara makronya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice dan semua ini lebih keedukasi. Nah, selain itu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link rafla kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan ada berita bahagia bagi kalian yang promo hunter, karena sekarang Bybit sedang ada event baru buat lo yang tinggal di Philippines, Indonesia, dan Thailand. Nama eventnya adalah Roda Keberuntungan. Dulu sudah pernah ada, sekarang ada lagi. Keren banget. Dan kalian bisa memenangkan peluang 100% berbagai macam hadiah yang ada di sini. Yang pertama, ada token senilai 41.000 USD totalnya. iPhone 14, Smart TV, dan motor Yamaha. Lebih spesifiknya adalah, kalian bisa memenangkan 1 hadiah utama 10.000 USDT. Ini artinya sekitar 150 juta. 3 motor Yamaha, 3 iPhone 14, 5 Smart TV, dan token senilai 31.000 USD. Ada macam-macam di sini. Cara bermainnya sangat simpel. Ini seperti undian. Undian yang otomatis virtual di sini. Nanti kalian tinggal kumpulkan tiket sebanyak mungkin, dengan berbagai macam cara di sini. Semakin banyak tiket yang kalian dapatkan, semakin sering juga kalian bisa mencoba untuk memutarkan si undian ini. Really cool. Sekali lagi, kriteria untuk partisipasinya gampang banget. Yang pertama, pastikan lu dari Indonesia, Thailand, atau Filipina. Dan yang kedua, hanya untuk pengguna yang sudah KYC. Jadi harus KYC dulu, jangan lupa. Caranya gampang-gampang. Gampang banget. Yang pertama, kalian bisa mendapatkan 2 tiket undian berhadiah, dengan melakukan deposit perdana, dan deposit totalnya itu lebih dari 50 USD. Gampang banget. Lalu bisa dapat 1 tiket lagi, apabila kalian 3 token tertentu lebih dari 50 USD. Detailnya kalian bisa lihat di sini, token apa aja. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi, apabila lu mendapatkan, atau lebih tepatnya spot trading volume-nya melebihi 2.000 USD. Dan juga bisa dapat 1 lagi tiket, apabila spot trading lebih dari 20.000 USD. 1 tiket lagi untuk perdagangan derivatif lebih dari 20.000 USD. Dan banyak lagi. Jadi lagi-lagi untuk dapat tiketnya, awalnya gampang banget, ya otomatis makin kesini makin susah. Tapi otomatis dengan hadiah seperti ini, tentunya tetap menarik. Jadi buat lu yang mau ikutan, jangan lupa untuk bisa cek link referang itu di bawah, dan selalu trade di buy bet. Oke, nah untuk Bitcoin, buy limit berarti kembali, yang pertama jadi kembali hidup lagi lah, nantara kutip ya. Buy limit spot kita yang pertama di 24.495. Buy limit kedua kita di 23.763. Dan buy limit ketiga kita di MA50, yang sekarang trading di angka 23.120. Jadi itu 3 buy limit spot kita. Sekali lagi gue ingatkan, buy limit spot ini adalah untuk jangka panjang. TP-nya kapan? Nanti kita bahas saat sudah waktunya, ya saat weekly close di atas dari upper band. Untuk posisi futures-nya, kita bisa lihat kemarin masih nanggung, ya belum terjadi konfirmasi. Nah untuk posisi long, kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 24.495, lalu target TP kita bisa di upper band, yang sekarang itu harganya di 25.800an lah, basically sekarang sedang di retest oleh Bitcoin. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short-nya, kita bisa ambil apabila dia gagal mempertahankan 24.495, dia jebol ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short. Nah target TP-nya di 23.763. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah untuk Ethereum kita bisa di sini, dia juga berhasil rally dan reclaim 1.660 sebagai support lagi. Dan pada hari ini kita bisa lihat juga, dia mulai retest lagi 1.705 sebagai resisten. Nah maka untuk by limit spot, kita ada, ya bisa dibilang nggak terlalu berupa banyak ya, by limit pertama di 1.660, by limit kedua di 1.623, dan by limit ketiga kita di MA20, yaitu di 1.595. Jadi itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures-nya, kita bisa lihat di sini, sudah terjadi retest pertama pada hari ini di 1.705. Kita lihat besok. Andaikan besok, ya Ethereum di Liklus-nya di bawah dari 1.705, kita bisa buka posisi short, atau limit posisi short, apabila terjadi retest kedua di sini. Kita bisa nyontek purchase ke tanggal 14 dan 15 kemarin. Retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short. Target TP-nya juga sama di 1.660. Itu untuk posisi short-nya. Untuk posisi long-nya, tinggal kita balik ke logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1.705. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB, dan untuk BNB, congratulations yang lu kemarin buka posisi long. Ya, retest 1, retest 2, hari keduanya langsung dapat TP di 330. Yang konservatif juga otomatis kena. Ini untungnya kayaknya 6% ada. Not bad. Nah, untuk posisi spot-nya sayangnya masih sama. Karena kita bisa di sini, dia masih belum berhasil reclaim 330. Karena ya masih jauh juga. Jadi untuk bar limit pertama masih di M50, bar limit kedua di 301,7, dan bar limit ketiga kita, dia sedikit confluence dengan M20 di 296,8. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi features-nya, buat lu yang sudah ngikutin dari kemarin, buat lu yang bangun pagi jam 7 tadi, sudah terjadi retest 1, dan hari ini sudah terjadi retest kedua. Maka kemungkinan besar, buat lu yang sudah bangun dari jam 7 pagi tadi, sudah dapat posisi short, walaupun sekarang sedang dalam keadaan sedikit minus. Nggak apa kita pertahankan, karena lagi-lagi pada hari ini, sampai besok nggak ada data terlalu penting dari US. Nah target TP untuk posisi short kita ini adalah di M50. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long sampai sekarang masih sama setup-nya seperti kemarin. M50, retest 1, retest 2, bisa buka posisi long. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Matic, kita bisa di sini, dia kemarin bisa, atau lebih tepat jam 7 pagi tadi, dia berhasil reclaim 1 dolar lebih 12 cent. Maka dari itu, bar limit spot kita ada sedikit perubahan lagi, bar limit pertama kembali ke 1 dolar lebih 12 cent. Lalu bar limit kedua masih jauh di 1 dolar lebih 2 cent. Dan bar limit ketiga kita di 98 cent. Nah itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi futures, kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest 1 di M20 sebagai resisten. Dan pada hari ini sudah terjadi lagi retest kedua alias konfirmasi. Jadi buat lo yang sudah ngikutin SOP kita, kemungkinan besar sudah punya posisi short, dan sekarang sedikit dalam keadaan floating minus, tapi nggak apa-apa. Target TP kita masih sama seperti kemarin, yaitu di 1 dolar lebih 12 cent. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik ke logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1 dolar lebih 12 cent, kita bisa buka posisi long dengan target TP di M20 untuk yang lebih konservatif, dan yang lebih agresif bisa pertimbangkan di M50. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Untuk Atom kemarin juga ada rally yang lumayan, tapi sayangnya nggak berhasil reclaim 13 dolar. Jadi dengan jelas di sini dia ke reject, dan pada hari ini pun bisa dibilang ke reject lagi. Untuk posisi short seharusnya sudah kebuka, tapi nanti kita bahas di belakang lah untuk itu. Untuk posisi spotnya, berarti bar limit pertama sudah tembus dari kemarin-kemarin. Bar limit kedua masih di sini, antara M200 dan M20, di sekitar 12,11 cent kurang lebih. Lalu bar limit ketiga kita di 11 dolar lebih 74 cent. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi feature seperti yang sudah sedikit gue singgung di depan, kita harusnya sudah punya posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di 13 dolar. Nah target TP kita jelas yaitu di M200 atau M20 untuk target TP dari posisi short kita di sini. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik ke logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di M200 atau M20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 13 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk atom, quite simple. Dan juga ini ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan pakai leverage yang berlebihan. Jadi dua hal itu bisa dibilang menjadi hal utama yang menyebabkan kita gagal investasi jangka panjang. Dan sekali lagi gue ingatkan, cryptocurrency itu menurut gue pribadi, lo trading futures boleh, tapi jangan berharap akan kaya dari situ. Kalau lo mau berharap kaya, lo harus long term. Long term dengan spot crypto yang bagus. Tidak ngasal, tidak isinya cuma coin pom-pom saja. Jadi harus punya BTC Ethereum. Boleh spekulasi sedikit di altcoins, tapi usahakan jangan terlalu banyak memegang meme coins. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi. Walaupun gak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video. Terima kasih telah menonton!